Fans kita semua ya Alhamdulillah yakni Kiai Haji Muhammad Arif Soleh atau Ki Balap salah satu sahibul hikayat yang terkenal tembang dengan Ki Ahmad dan Ki Hasan Basri ya wow oke ini ada makam juga yang besar Siti Robi Atul Adawiyah washa'allah namanya seperti waliullah perempuan ya yang dikisahkan dalam kitab Duratul Nasihin Siti Robi Atul Adawiyah Allahumma sholli ala nuril anwar wasyuri asrar waqqir yakil ayyar wa mittahi babir yasyar sayyidina Muhammad binil muhtar wa alihi al-akhar wa ashabihi al-akhyar adadani amillahu wa ikhbali selamat menikmati selamat menikmati do orang-orang ya dan dengan bangga pendaya rokok mempuxing sembahkan sehibul hikayat Dalam bahasa Sunda Dengan judul Piai Haji Ahmad Dibawakan oleh Piai Haji Muhammad Arif Soleh Setrip miring Piai Balak Cemplang Bogor Piai Haji Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salam santun Salam rahayu Teruntuk baraya dan juga sahabat setiap ahli riwayat Dimana penanda berada ya Alhamdulillah Kali ini mengair sedang berada di Cemplang Bogor Dan tepat di hadapan kita ini Satu gang menuju ke arah Makom dari Sang Sohibul Hikayat Yakni Kibala Baraya Piai Haji Muhammad Arif Soleh Kita akan berkunjung Persilaturohim dan Bilbarokah tentunya ya Kemakom karamah beliau Mudah-mudahan senantiasa Bilbarokah Atas Kesolehan yang pernah beliau miliki Semasa hidup Senantiasa Beliau adalah seorang Ulama ahli riwayat Terutama salah satu Da'wah dan juga cerita yang Didengarkan oleh kita semua Yakni dongeng Sunda Riwayat Sunda Yakni Ki Ahmad Kopiah Berem Baraya ya Kita akan melihat bagaimana keadaan Di area makom karamah Baraya ya Oke Baraya Alhamdulillah ya Kali ini Mang Air sedang berada di Kampung Cemplang Duknya itu Pak Ya Kampung Cemplang Desa Sukamaju Pak Oh Kampung Cemplang Desa Sukamaju Kabupaten Bogor ya Ini ada Makom Mandar Aliman Siapa ini Pak Ini Kepala Desa Cemplang yang pertama dulu Pak Oh Kepala Desa Cemplang yang pertama ya Aduh Di sebelah sana makomnya Baraya Dan rute kita kali ini Ya Alhamdulillah Herbal Alamin Fans kita semua ya Alhamdulillah Yakni Ki Haji Muhammad Arif Soleh Atau Ki Balap Salah satu sahibul hikayat Yang terkenal tembang dengan Ki Ahmad dan Ki Hasan Basri ya Alhamdulillah Herbal Alamin Kita bisa bersilat rahim Dan Saat ini Ada warga sekitar Yang akan memandu kita ya Mas Sama siapa nak mas Taufik Pak Haji Taufik Pak Haji Taufik ya Sudah lama Ditinggal di Kampung Cemplang ini Dua tahunan Dua tahunan ya Oh Jadi Yang dimaksudkan Ki Haji Muhammad Arif Soleh itu Salah satu Tembang Cerita rakyat Yang luar biasa Ki Ahmad Kopeah Berem ya Ya itu Dulu katanya sih Maksudnya ada lebih ya itu Kalau Naik Kenjaran itu Mesti itu Mesti kenceng gitu Ya luar biasa sekali ya Banyak sekali Hikayat-hikayat dari Ki Balap ini Yang hingga saat ini Banyak Digemari oleh Para Muhyiddin Dan juga Para Satri-Santri Tentunya ya Karena Ki Balap Menjelaskan tentang Riwayat dan Dongen Ki Ahmad Seorang Orang yang biasa Menjadi seorang ulama yang besar ya Dengan ketawa-doan dan ketoatan Berikut ketoatan ya Bahwasannya Kona'ah Ki Ahmad itu menceritakan Salah satu Santri yang kona'ah Sehingga menjadi seseorang yang Berilmu tinggi ya Masya Allah baraya ya Jadi inilah yang dimaksudkan Yakni Makom dari Ki Yai Haji Muhammad Arif Soleh Bin Haji Soleh ya Beliau ini salah satu Sohibul Hikayat Dengan Beberapa cerita Dan juga Dongeng Sunda Salah satu yang paling fenomenal Yakni Ki Ahmad Kopeah Berem ya Alhamdulillah Oke Bisa baraya lihat ya Ini Adalah Makom dari Pangersa Sayakona Ki Yai Haji Muhammad Arif Soleh Atau Ki Balap ya Masya Allah Tebarakallah Oke baraya Bisa baraya lihat ya Untuk baraya yang ingin berkunjung Dan juga mendoakan beliau Tentunya ya Anda bisa langsung saja datang ke Kampung Cemplang Dupin Ayat Iya Kampung Cemplang Desa Sukamaju Kampung Cemplang Desa Sukamaju Kabupaten Bogor Baraya ya Dan tempat dihadapan kita kali ini Salah satu Sohibul Hikayat Yang berjudul Ki Ahmad Kopeah Berem ya Telah kita saksikan Di hadapan kita saat ini Masya Allah Barakallah ya Oke kita akan bertawasul Nanti setelah ini Dan akan melihat juga Ke arah sebelah sini Ada beberapa pemakaman juga ya Ini kalau misalkan boleh Saya tahu pak Ada beberapa alim Ada beberapa makam Makam alim ulama disini Ya Kalau saya sendiri kan orang baru disini Oh kurang tahu mungkin ya Oke dan kita mungkin Bisa lihat saja disini Ada beberapa Makam dan makam-makam disini Cukup besar ya pak ya Besar-besar pulau Dan ada satu pohon beringin Yang luar biasa besar ya Wow Oke Ini ada Makam juga yang besar Siti Robi Atul Adawiyah Wasya Allah Barakallah ya Namanya Seperti Waliyullah Perempuan ya Yang dikisahkan dalam kitab Duratul Nasihin Siti Robi Atul Adawiyah Subhanallah Walhamdulillah Walailah Ilallahu Allahu Akbar Kita akan beruruk salam dulu Kepada Ahla-ahla kubur yang berada disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya Ahla kubur kullu muslimin Wa muslimah Al-Fatiha Audzubillah Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki Maliki Amidin Yakan Amidu Yakan Yakan Astag Suratul Al-Zin Alhamdul 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 Alhamdulillah Ini makam siapa pak? Aseb Sholeh bin Haji Muhammad Aseb Aseb Sholeh bin Haji Muhammad Beliau Wafat Berusia Dengan 60 tahun Oke Dan kita Akan Langsung Saja Menuju Ke Makom Dari Kibalab Subhanallah Alhamdulillah Salah Satu Keinginan Dan Cita-cita Ingin Berkunjung Kepada Sohibul Makbar Sohibul Hikayat Kiai Ahmad Sang Legenda Kopiah Berem Yang Dimana Riwayat Tersebut Dihikayatkan Oleh Pangerso Sayokhana Kiai Haji Muhammad Arif Soleh Cemplang Bogor Dengan Yang Menjadi Ciri khas Tersendiri Yakni Salawat Nuril Anwar Yang Selalu Beliau Kumandangkan Ketika Meriwayatkan Dan Menghikayatkan Ki Ahmad Dan Juga Seorang Waliullah Dari Irak Dari Kitab Al-Fulayla Walayla Yakni Riwayat Kihasan Basri Subhanallah Assalamualaikum Pangerso Mama Kiai Haji Muhammad Arif Soleh Bin Hajus Soleh Assalamualaikum Ya Waliyallah Assalamualaikum Ya Sofat Allah Ya Ahla Layamutu Abada Biadikal Khair In Naka Allakul Lishayn Qadir Assalamualaikum Ya Pangerso Kiai Haji Muhammad Arif Soleh Kibalab Bin Hajus Soleh Wa Man Haw Laku Min Amwati Muslimin Wa Nahnulakum Tubba'un Wa Inna Insya Allah Bikum Lah Haikun Allahumma Sali Ala Nuri Anwar Asyri Ashrar Wa Kiri Yatil Ahyar Wa Mithah Bab Yashar Sayyidina Muhammad Bin Muhtar Wa Alihi Akhar Wa Ashabihi Akhar Adadani Amillahi Wa Alihi Ikhbali Allahumma Sali Ala Nuri Anwar Wa Asyir Ashrar Wa Tiri Yatil Agiyar Wa Miftahi Bab Yashar Sayyidina Muhammad Maddinil Muhtar Wa Alihi Al-Akhhar Wa Ashabihi Al-Akhiyar Adadani Amillahi Wa Ikhbali Assalamualaikum Ya Wali Allah Assalamualaikum Ya Safat Allah Ya Ahla La Yabut Abad Yadika Khair Inna Ka'al Al-Qurish Al-Qurir Assalamualaikum Ya Pangersa Mama Syai Haji Muhammad Arif bin Haji Salah Wa Man Haw Lakum Ammat Muslim Nantum La Nassalakun Wa Nahnul Tuba'un Wa Inna Insya Allah Bikum Lah Hikun La Ilaha Illallahu Ahdahu Yumitu Wah Hayyun Da'imun Ta'imun La Yamut Abad Biyadikal Khair Inna Ka'al Laku Lish In Qadir Ashhadu Allah Ilaha Illallahu Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Astaghfirullah Al-Adhim Astaghfirullah Al-Adhim Astaghfirullah Al-Adhim Alladzi La Ilaha Illahu Al-Hayyul Qayyum Wa Atubu Ilayih Darraw Al-Naf' Al-Maut Al-Maut Al-Nusul 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 Al-Lam Al-Nusul Al-Bayyul Al-Maut Al-Nusul 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 Alayhi Oke Baraya Tepat dihadapan Kita Menenai Al-Nusul Satu Markam Sang legendaris ya Sohibul Hikayat Yanik Yai Haji Muhammad Arif Bin Haji Soleh ya Beliau ini salah satu ulama Sohibul Hikayat Dengan beberapa riwayat-riwayatnya yang sangat khas sekali Ada pun beliau menyukai Dengan yang namanya Salawat Nuril Anwal Yang biasa disebut Salawat Mukhtar Dengan ciri khas dan juga lagam beliau Yang bagaikan menyejukkan hati kita Ketika Beliau menjelaskan dan meriwayatkan Hikayat-hikayat seorang alim ulama Seorang waliullah dengan Dikumandangkannya Salawat Nuril Anwar baraya ya Subhanallah Oke kita akan lihat lebih dekat Untuk sistem Kebersihan Alhamdulillah Terawat ya cukup terawat Dan disini menjelaskan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Gai Haji Muhammad Arif Soleh Bin Haji Soleh lahir di Bogor Tanggal 4 bulan 3 1935 Dan wafat di Bogor Tanggal 26 bulan 11 2004 Bertepatan dengan Tanggal 13 Syawal 1425 Hijri'ah Dan seperti yang bisa baraya lihat Dan saksikan kali ini Seperti inilah keadaan Makom dari Pangersa Kiyai Haji Muhammad Arif Bin Haji Soleh Maksudnya ya Masya Allah Untuk baraya yang ingin Berkunjung Bilbarokah Berjuaroh ke Pangersa Mama Kiyai Haji Muhammad Arif Soleh Kibalab Anda bisa langsung saja Datang ke Kampung Cemplang Bogor Kabupaten Bogor Tentunya ya Provinsi Jawa Barat Ada pun di Arah sebelah Belakang Makam ini Yakni satu gubuk kecil ya Yang dimana gubuk ini Mungkin Dulu sering digunakan Untuk para muhibin Syawal ya Tapi sudah Kusang dan Sudah sedikit rusak ya Ada pun di sebelah sana Ada beberapa makam-makam lainnya Dan kita akan tertuju Kepada satu makam ini ya Sang legenda ya Tidak ada yang bisa Menyamai Dakwah Riwayat Dengan ciri khas Yang luar biasa Seperti beliau ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Neda ngehatur Kesalam Syulaturahim Pangersa Kibalab Kiyai Haji Muhammad Arif Soleh Dongkap Disim Kering Kadi Hoyang Sejak Syulaturahim Kalayan Hoyang Sejak Bilbarokah Kapak Ngersa Pemugi-mugi Pengersa Ayadina Magfirullah Allah Subhanahu wa ta'ala Pemugi-mugi Sadayana Anaparantas Dirwayatkan Masing dipangparinan Manfaat Kanggu Abdi Sadaya Wabil khusus Kanggu Pengersa Jaga Yomil Akhir Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Oke Kita saat ini sudah Bilbarokah Dan bersuara Ke Makom Karomah Pangersa Kiyai Haji Muhammad Arif Soleh Ya ini Ki Balab Seorang Sohibul Hikayat Yang berjudul Ki Ahmad Kopeyah Berem Oke kita akan Pamit Dan melihat Di area Makom Yang lain Ya ini Seorang Kepala Desa Pertama Di Cemplang Bogor Tepatnya Berdampingan Dengan pemakaman ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Waliyallah Assalamualaikum Ya Safwatullah Assalamualaikum Ya Rizal Assalamualaikum Ya Ahla Goib Assalamualaikum Ya Ahla Kubur Assalamualaikum Ya Kiyai Haji Muhammad Arif Saleh Bin Haji Saleh Ki Balab Wa man Hawlakum Min Ammatin Muslimin Angtum Lana Salafun Wa Nahnulakum Tuba'un Wa Inna InsyaAllah Bikum Lahikun Bibarokati Umil Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Oke kita akan mengungkap juga dan ini ada satu rumah yang sudah terbengkala ya Oke ini ada satu rumah sudah terbengkala ini rumah apa ya Oke dan seperti yang bisa kita lihat sebelah samping kiri kita ini makom Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, Kiai Haji Balap Dan sebelah samping kanan kita ini makom Mandar Aliman Kades, cemplang pertama Oke jadi kenapa dimasukkan pelang disini karena disana tertera makom Kades Aliman Mungkin beliau ini seorang alim ulama yang berilmu ya Dan bijaksana, adil dan makmur tepatnya di cemplang Bogor ini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya ahla kubur Kullu muslimin wa muslimatin Wabarakatuh milquran al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakana berdoa, iyakana surat Surat Allah Zulam Kita akan cari dimana makomnya Kesebelah sana kayaknya balai Alhamdulillahirrahmanirrahim Tepat kita sudah membacakan surat al-fatihah Dikhususkan untuk pahala kubur Dan kita akan berkunjung kesini ya Ini mungkin makamnya ya Muhali bin Radi Sami binti Samir Mur binti Muhali Dan yang mana ya Waduh Tapi ini Nama-namanya Seperti ini ya barah ya Tapi untuk Cemplang Kades pertama itu Yang mana ya Ini mungkin Ya kita kumkan saja Bismillahirrahmanirrahim Hsusun Kullu muslimin wa muslimatin Bibarakatuh milquran al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Banyak ya Tapi mudah-mudahan Tentunya kita sudah Dijamakan saja Untuk Semoga Ahlak-ahlak kubur Yang berada disini Senantiasa ada Dalam magdirah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan cahaya Keimanan Di Alam pekuburannya M. Ilyas bin Ma'mun Dan juga beberapa Makam lainnya yang Di samping Pohon awi ini Ya Tapi Berhubung tidak ada Curug kuncinya Jadi susah ya Tapi mudah-mudahan Tentunya kita Beruruk salam B. Barokah saja Untuk Para Ahlak kubur yang berada disini Dan untuk Baraya yang tahu Oh ini Baraya ya Yang dimaksudkan Ya ini Beliau ini adalah Seorang Kepala desa Cemplang Bogor ya Ya Dimaksudkan Seorang kepala desa Pertama Yang berada di Kampung Cemplang Bogor ya Ini Tertera ya Aliman bin Ismun Wafat Tanggal 21 Mei 1971 Bertempatan Dengan 25 Maulud 1391 Hijri Di Cemplang Bogor ya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Pengersa Aliman bin Ismun Wa Waman hawlakum Min ammatil muslimin Angtum lana salafun Wa nahnulakum Tubba'un Wa inna Insyaallah Bikum lahikun Bibarakati Umil Qur'an Al-Fatiha Audzubillah Minasya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Cemplang Bogor ya Beliau adalah Seorang kepala desa Yang adil Bijaksana Sehingga Masyarakat Mengangkat beliau Sebagai Seseorang Yang soleh ya Bahkan Sampai disimpan Pelang Di arah jalan sana Bahwa Beliau adalah Seorang Kades Pertama di Cemplang Bogor ini Assalamualaikum Wa alaibadillahi Sualihin Oke Baraya Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Untuk Baraya Dan juga sahabat setia Yang sudah menonton Kondisi Keadaan Sahibul Hikayat Kiai Haji Muhammad Arif Soleh Kiai Haji Balap Yang telah kita Sama-sama saksikan Dan juga Makomandor Aliman Kades Cemplang Pertama di Kabupaten Bogor ini Kita sudah datangi Keduanya Sahibul Makbar Tentu untuk Bersilaturahim Untuk Baraya Yang ingin Berkunjung Bilbarokah Dan juga Mendoakan beliau Wabil khusus Untuk Kiai Haji Muhammad Arif Soleh Sahibul Hikayat Atau Kiai Haji Balap Yang telah Meriliskan Beberapa riwayat Salah satunya Yang paling Pekanomental Yang ini Kia Ahmad Kopeah Berem Dan Kia Hasan Basri Seorang Waliullah Dari Tanah Irak Yang dimana Dengan bukti Kesebelasan Iman beliau Yang membuat beliau Dimuliakan Tidak hanya Tidak hanya di alam Manusia Tapi di alam Koibun Beliau Sangat dimuliakan Barokallah Walaikum Untuk Baraya Dan juga Sahabat Satu Ahli Riwayat Yang sudah Menonton video ini Jangan lupa Tinggalkan komentarnya Karena saat ini Kita Mang AR Dari channel Ahli Riwayat Sengaja Berkunjung Kesini Untuk Bilbarokah Dan Untuk Mendoakan Baraya Semuanya Juga Memberikan Hiburan Dan Kemanfaatan Untuk Kita Semuanya Oke Admin Ijun Tamit Akhirul Kalam Wa Bila Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh